Halo, selamat datang kembali di channel kami, makan sate lagi yuk Ini aku pesen sate ayam, nasi, terus ada lontong, dan sate kambing By the way, kami baru pulang dari Pangalengar, hujan-hujanan jadi lapar banget Sebelah warung sate ada yang jualan soto, ini kita pesen soto campur Aku pesen lontong, terus dicampur dengan acar, kayaknya seger banget nih Ayo kita makan, seperti yang kalian semua tau ya, aku tuh doyan banget sama sate Terutama sate kambing, nah kita coba, ini sate kambingnya Potongannya lumayan gede-gede ya Suapan pertama, masih agak bingung, kita lanjut Ini acarnya seger ya, lumayan, tapi gak terlalu asem sih Terus dia gak ada wortel, jadi cuma ada timun, bawang merah Kita coba soto yang dari sebelah ya Kuahnya lumayan sih Terus ini campuran, ada kaki sapi, ayam Soalnya tadi itu galau ya, mau nyoba yang mana Ini campur aja deh, terus harganya sama Rp. 12.000an Terima kasih telah menonton! Sekarang kita coba sate ayamnya Ini tadi aku udah makan gorengan, jadi agak kerisi gitu perutnya Jadi gak geragas seperti biasanya Untuk potongan sate ayamnya juga lumayan besar ya Terus ada potongan bawang goreng Nah itu kan lumayan banyak Rasanya manis ya, seperti sate madura pada umumnya Baru ngeh ada jeruk Jadi kita peresin dulu ya, biar ada sensasi asem-asem dikit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita makan lagi sate kambingnya Tapi ini rada kosong ya, bagian lemaknya Tapi tetep ya, aku makan Paling yang kosong-kosongnya diambilin Karena emang sedoyan itu dan sayang aja kalau dibuang Terima kasih telah menonton! Lanjut terus makannya ini lontongnya lumayan pulen Terus udah rada dingin ya Karena emang keadaan dingin dan mungkin udah dari sore kan Selain sate, di daerah sini tuh banyak banget yang jual makanan lain ya Kayak pecelele, terus ada sate padang juga, martabak Tapi emang aku kan karena doyanya sate yaudah Langsung aku ke yang jualan sate Bahkan ada dua yang jualan sate loh Yang pertama itu karena ada antrian Jadi aku milih yang kosong Terima kasih telah menonton! Ternyata memang porsinya gede ya Buktinya aku sampai gak habis Jadi ada sisa sekitar 6 tusuk Itu kita bawa pulang aja ya bungkus Ini warung tendaan ya Akhirnya pada umumnya Oke sekarang kita spill makan di mana Yuk Pertama kita ke alun-alun banjaran Karena emang dari mana-mana itu Pasti lewat sini ini banyak banget yang jual makanan Kalau dari pangalengan Itu posisinya sebelah kanan jalan ya Sebelum alun-alunnya belok ke kanan Itu ada beberapa yang jual makanan Tadi kita pilih ke sate Madura Haji Kiram Nih di google map juga udah ada Tinggal diketik aja Terus ini ulasannya udah lama juga nih 4 tahun yang lalu Belum ada yang ulas lagi Yang mau mampir esok Bisa langsung ke sate Madura Haji Kiram Sekian video dari kami Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk makan, jajan, jalan, dan main